Pemerintah Merangin tetap membuka tempat wisata saat liburan Natal dan Tahun Baru, namun pengelola wajib memperketat protokol kesehatan. Selama wabah COVID-19 melanda, pemerintah tidak memperkenankan untuk membuka tempat wisata, baik itu wisata alam maupun wisata buatan. Namun tidak untuk liburan Natal dan Tahun Baru kali ini, walaupun masih di tengah pandemi, tempat wisata yang ada di Kabupaten Merangin tetap dibuka untuk pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin, Sukoso mengatakan, tempat wisata tetap dibuka, namun untuk pengelola harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan menjaga para pengunjung untuk berkerumun untuk menghindari terjadinya penyebaran wabah COVID-19. Kita tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan jualan kunjungan. Kalau untuk pengunjung kesehatan makan yang dari Kabupaten Merangin, tapi di mana memang ada yang dari luar daerah, sepanjang mereka bisa menunjukkan bukti-bukti taman, surat sehat, surat pergian yang ada, kita perkenalkan. Sedangkan untuk pengunjung ditambahkan Sukoso, bisa juga dari luar Kabupaten Merangin, namun harus melengkapi dengan dokumen yang menyatakan bebas dari COVID-19. Eko Saputra, JTV, melaporkan.